Intro Selanjutnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kalimantan Selatan terus menurun Pasalnya tak ada lagi kabupaten-kota yang berstatus level 4 Untuk itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel mengingatkan kepada masyarakat Agar tetap puas pada dan disiplin prokest COVID-19 Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kalsel dinilai terus menurun Pasalnya hingga saat ini tak ada lagi kabupaten-kota yang menyandang status level 4 Seperti halnya kota Banjarmasin dari sebelumnya berada di level 4 kini terus menurun menjadi level 2 Begitu juga kabupaten-kota lainnya hanya ada level 2 dan 3 Hal ini membuktikan bahwa kasus COVID-19 sudah mulai terkendali Meski demikian bukan berarti masyarakat dengan bebasnya dapat berkumpul Ataupun sudah lepas dari COVID-19 Penurunan level tersebut menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 DPRD Kalsel Mengingatkan kita harus tetap waspada dan jangan eforia Supaya penularan COVID-19 tidak kembali terjadi Terlebih dalam waktu dekat ini akan ada libur Natal dan Tahun Baru Setidaknya hal itu disampaikan Lutfi Saifudin saat gelaran reses bersama awak media di Banjarmasin Ya mungkin terkait PPKM yang cukup melanda ini ya tentu jangan terlalu kita eforia Justru harus menjadi sebuah kewaspadaan Kita tidak ingin gelombang yang lebih besar terjadi kembali Apalagi ke depan kita akan menghadapi libur Natal dan libur Tahun Baru Lebih jauh Lutfi mengingatkan agar pada saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang Masyarakat tetap membatasi diri dan tetap melakukan jaga jarak Pasalnya di situasi seperti ini seringkali menyebabkan penularan COVID-19 meningkat Lantaran tingginya mobilitas masyarakat Mohail Banjar TV